Pemirsa pada bulan November ini merupakan bulan di mana masyarakat keluarga penerima manfaat mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Setidaknya dari data dinas sosial terdapat 22.108 orang keluarga penerima manfaat dan ini tersebar di 13 kecamatan yang ada di Tanjung Cabung Barat. Dengan adanya bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat atau yang kurang mampu dan miskin. Dapat terlihat antusias masyarakat keluarga penerima manfaat untuk mencairkan hak mereka di kantor pos yang ada di Kota Kuala Tunggal. Pada bulan November ini merupakan momen pencairan bantuan dari Kementerian Sosial yakni berupa uang yang nilai nominal yang diterima setiap keluarga penerima manfaat berbeda. Sebab ada tiga jenis bantuan dari Kementerian Sosial yakni BLT Subsidi BBM, BPNT Program Sembako, dan Program PKH. Kepala Dinas Sosial Tanca Barat Sarifudin menjelaskan bahwa dari data dinas sosial terdapat 22.108 orang keluarga penerima manfaat. Ini tersebar di 13 kecamatan dengan total anggaran sebesar 8 miliar 700 juta rupiah. Ia memastikan pencairan dana bantuan dari Kementerian Sos R.I. ini tempat sasaran, meski nilai yang diterima bervariasi dari setiap program keluarga penerima manfaat. Untuk 22.108 KPM atau keluarga penerima manfaat, kemudian dari jumlah tersebut program yang ada ataupun bantuan sosial itu yang terdiri dari bantuan subsidi BBM, kemudian juga bantuan program sembako atau BPNT, dan yang terakhir adalah bantuan program keluarga harapan. Sehingga di dalam bantuan tersebut, penerima atau KPM ini menerimanya bervariasi. Seperti contoh, untuk setiap KPM itu apabila tidak ada yang memenuhi persyaratan di program PK, maka dia tidak menerima bantuan PK itu. Dengan adanya beberapa item bantuan yang dicairkan pada bulan November ini, Sarifuddin berharap pihak desa maupun kelurahan dapat memberikan himbauan kepada masyarakatnya yang sekiranya terdaftar dalam program keluarga penerima manfaat. Sebab bantuan tersebut wajib direalisasikan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Surya Kurniawan Cek TV melaporkan